Intro Ya, bisa kita lanjutkan dialog mengenai dana reses untuk siapa? Ini kita masih punya waktu yang cukup terbatas, Pak Anand, Pak Menteri kita ke Pak Anand terlebih dahulu. Pak Anand, kalau kita lihat kan semuanya ini adalah secara big picture-nya, ini adalah sepertinya investasi politik. Berarti dana reses ketemu konstituen yang kemudian juga belum tentu ketemu, lalu kemudian dana juga dipakai buat diri sendiri atau mungkin ke partai. Ini kalau bisa saya katakan ini seperti rangkaian investasi politik. Nah menurut Anda, dana reses ini untuk siapa? Ya, idealnya sih untuk menjaringi aspirasi tadi ya, karena itu tujuan awalnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang kan faktanya bahwa banyak dana itu yang masuk justru mengalir ke diri sendiri yang kota DPR, atau mengalir untuk kepentingan partai politik. Akan tetapi juga kita harus melihat bahwa ada persoalan di dalam hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya, yang semuanya itu fondasinya adalah uang. Kontrak ya? Hubungan-hubungan kontraktual itu berdasarkan berapa yang Anda akan berikan kepada saya sebagai konstituen. Nah ini persoalan sebenarnya, karena dengan itu maka usulan-usulan apapun yang muncul itu akan tidak bisa diakumulasi dalam bentuk kebijakan atau usulan kebijakan publik di tingkat parlemen. Nah ini yang harus dipangkas sedikit demi sedikit gitu. Jadi ada persepsi juga yang berubah bahwa ketika kota DPR datang ke DAPIL, itu bukan berarti bawa uang, akan tetapi membawa sesuatu yang lebih dari itu. Berarti ini penyakitnya di akar rumput atau justru di elit? Saya kira karena dibiasakan seperti itu. Karena dibiasakan seperti itu, maka ada situasi di mana masyarakat menagi, konstituen menagi. Mereka ketika anggota DPRnya datang membawa proposal, membawa usulan-usulan yang semuanya adalah ukuran-ukurannya adalah uang. ICW punya formula apa untuk kemudian bisa memberantas ini semua? Ya saya kira seperti tadi ya, pertama bahwa kita perlu melakukan pendekatan untuk mereformasi partai politik. Karena sekali lagi akar masalahnya di dua hal itu ya, kebutuhan akan pendanaan politik. Yang kedua adalah problem pada rekrutmen anggota DPRnya atau pejabat publiknya. Nah yang lain saya kira perlu ada pendekatan untuk mendiversifikasi pendekatan. Baru apakah penyaringan aspirasi itu memang harus serta-merta datang ke DAPIL atau bisa menggunakan instrumen-instrumen lain yang berkembang. Seperti tadi teknologi informasi, lewat media sosial, yang itu saya kira jauh lebih murah. Karena masyarakatnya juga pada akhirnya berpartisipasi dalam konteks itu. Nah ini yang saya kira perlu di... Baik, terakhir mungkin ke Pak Menteri sekolasi statement dari Anda Pak. Ya saya kira tadi pandangan dari ICW sangat-sangat ideal. Dan itu memang ke depan harus mengarah ke sana. Tapi yang paling penting di sini saya kira tugas anggota DPR itu kan ada dua. Satu, dia menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di daerah pemilihannya melalui fungsi dan tugas dia sebagai perpanjangan tangan partai politik. Tapi dia juga menjabarkan, menyampaikan beberapa program pemerintah yang ini masuk di daerah pemilihannya itu. Apakah daerah ini perlu waduh atau bagaimana kondisi jalan, dia menyampaikan di sini. Nah memang ini memang perlu kerja yang tadi disampaikan. Mulai partai politiknya, mulai masyarakat yang juga harus berpartisipasi. Elitnya. Elitnya. Karena yang menjadi problem kalau anggota DPR itu pimpinan partai politik. Siapa yang mengontrol? Siapa yang berada di mengontrol? Itu salah satu faktor. Oke. Nah saya kira mari kita berpikir secara komprehensif integral ya Pak. Ini kebutuhan bersama, masyarakatnya bersama. Sampai ke apapun, Indonesia ya ada sistem dengan sistem pemerintahan presidensi ini. Pasti akan perlu anggota DPR, untuk pengawasan, perlu pemerintahan yang lebih. Artinya revolusi mental memang juga perlu di sini ya? Oh iya, totalitas. Ya seperti, seperti, saya punya sikap di DKI. Jangan sampai satu hari pun terlambat anggaran ini. Jangan sampai satu sen pun anggaran ini tidak jelas untuk apa. Saya sudah sampaikan kepada Ketua DPR. Saya punya aturan undang-undang yang mengatur ini. Satu jam pun jangan, efeknya akan sangat banyak. Akan marah rakyat Jakarta kalau sampai terakhir. Jadi mungkin secara keseluruhan yang penting adalah bagaimana dana reses yang digunakan dari dana rakyat ini kemudian bisa optimal dan relevan dengan bagaimana kerja dari DPR. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga Pak Anad lah. Terima kasih, Pak Menteri dan juga Pak Menteri dan juga Pak Jurnal Pagi.